Episode 473. Pada saat ini, putra sulungnya tiba-tiba memanggilnya, dan setelah panggilan itu, dia bertanya dengan datar di ujung telepon yang lain, Bu, apakah kamu sudah bangun? Mei Yuzhen berkata dengan ringan, bahkan jika saya tidak bangun, saya dibangunkan oleh panggilan telepon Anda. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong beritahu saya secara langsung. Putra tertua tersenyum dan berkata dengan cepat, Bu, apakah Anda ingat kakak Sun di sebelah kampung halaman kita? Ya, Mei Yuzhen bertanya kepadanya, apa yang terjadi padanya? Putra tertua tersenyum ragu-ragu dan berkata, itu, dot dia tidak, dot itu, dot itu. Mei Yuzhen berkata dengan dingin, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, lepaskan. Jika Anda tidak tahu bagaimana melepaskannya, saya akan menutup telepon dulu. Putra tertua buru-buru berkata, jangan, jangan, jangan tutup telepon, Bu, saya akan mengatakan yang sebenarnya, saya membuat perut cucu saya dan putrinya lebih besar. Sudah lebih dari tiga bulan, saya mengatakan kepadanya untuk memberi putrinya seratus ribu yuan dan membiarkannya dia tidak mau memukuli anak itu. Dia ingin melahirkan anak itu sekarang dan meminta saya untuk satu juta yuan untuk keguguran. Saya tidak meminta bantuan Anda. Saya berencana untuk memberinya 200 ribu yuan agar dia bisa mengalahkan anak itu. Mei Yuzhen dengan marah berkata, apakah itu benih keluarga kita? Ya, putra tertua menjelaskan dengan cepat, ini bukan waktunya bagi saudara Sun untuk menelepon selama tahun baru Imlek dan meminta saya untuk mengatur magang untuk putrinya di kota besar. Saya pikir mereka semua adalah tetangga lama, putrinya juga dibesarkan oleh saya, dan saya tahu intinya, jadi saya membuatnya menjadi administrator di perusahaan teman saya. Petik 2 Berbicara tentang ini, putra sulung berkata lagi, dia tidak terbiasa di tempat ini sendirian, saya pikir ayahnya juga kakak saya, saya harus selalu menjaganya, dan itu terjadi sekali dan untuk selamanya. Berbicara, dia tidak lupa menambahkan, ini memang spesies keluarga kita. Mei Yuzhen berkata dengan ringan, jika itu adalah benih keluarga kami, tidak ada alasan untuk menghancurkannya. Saya telah bekerja sangat keras untuk menghasilkan uang di Amerika Serikat, hanya untuk membuat keluarga kami berkembang dan berkembang. Anda membiarkan dia melahirkan, saya akan memberinya satu juta ini. Putra tertua sangat gembira dan dengan cepat berkata, bu, Anda tidak bisa membiarkan saudara laki-laki saya dan yang lainnya tahu tentang ini. Jika sampai ke istri saya, keluarga akan terbalik. Mei Yuzhen berkata dengan ringan, aku tahu, jangan khawatir. Setelah berbicara, Mei Yuzhen berkata lagi, apakah kamu berpikir tentang bagaimana memberi tahu ayahnya tentang ini? Kamu lebih dari 10 tahun lebih tua dari putrinya. Jika dia tahu, dia pasti sedang bermain-main, kan? Putra sulung menjelaskan, sebenarnya, kakak Sun sudah tahu bahwa biaya keguguran satu juta adalah yang dimaksud kakak Sun, dan dia tidak mempersulitku. Bagaimanapun, masalah ini adalah keinginanmu sendiri, dan bukan itu yang aku gunakan. Bahkan jika kamu tidak bahagia, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Mei Yuzhen mencibir, dia tidak bahagia. Putrinya mengandung benihmu, kurasa dia akan bangun sambil tertawa dari mimpi. Mungkin dia merencanakan ini, dan aku sudah melihat keluarganya dengan jelas. Putra tertua berkata tanpa daya, saya tidak tahu apakah dia merencanakannya atau tidak. Mei Yuzhen mendengus dan berkata, saya akan memberi Anda 50 ribu dolar ketika saya berbalik. Anda memberinya uang dan katakan padanya untuk merawat bayinya, melahirkan bayinya, dan melakukan tes paternitas setelah bayinya lahir, asalkan itu milikmu. Aku pasti akan memberikan sisa uangnya padanya. Setelah berbicara, Mei Yuzhen tidak bisa menahan nafas lagi dan berkata, kamu dan saudaramu memiliki delapan anak, aku tidak punya kesempatan untuk menarik dan menarik sejak kecil. Ketika anak ini lahir, aku harus pensiun dah kembali, dan kemudian aku akan membantumu membawanya. Putra tertua buru, buru berkata, bu, Anda tidak bisa membawa pulang anak ini setelah lahir. Istri saya tahu bahwa dia akan membujuk saya ke langit. Dia berani. Mei Yuzhen berkata dengan dingin, dia memakan milikku, memakai milikku, menggunakan milikku, menghabiskan milikku, duduk di atas milikku, dan tinggal bersamaku. Jika dia tidak memiliki kesadaran diri, biarkan dia keluar secepatnya, mungkin. Putra tertua berkata dengan malu, bu, bahkan jika dia tidak berani membujukku di depanmu, dia pasti akan membujukku secara pribadi, itu tidak akan cukup untuk menggangguku. Mei Yuzhen mendengus dingin dengan jijik, selama dia berani membujukmu, dia akan segera menceraikannya, dan jika dia pergi, cari gadis besar lain, mungkin dia akan memiliki dua anak lagi untukmu. Wajah ibu akan menjadi kuat sepanjang hidupnya. Putik 2